Oke, ini pesan saya untuk Anda para calon YouTuber yang ingin menjadi YouTuber tapi masih lugu alias masih tolol. Apa pesan saya? Jangan membeli account YouTube orang lain. Walaupun accountnya itu sudah punya channel, lalu subscribernya juga sudah seribu atau lebih, atau sudah ada videonya sekaligus. Nah, kenapa? Pertama, biasanya mereka yang menjual account itu, mungkin Anda belum tahu ya, bagaimana sistem keamanan dari sebuah account YouTube. Yang artinya sama dengan sistem keamanan account Google. Karena YouTube itu punya Google. Jadi account YouTube itu sama juga dengan account Google. YouTube, Gmail, Blogger, dan masih banyak lagi, itu adalah situs layanan Google. Google all in one. Nah, jadi, biasanya mereka yang menjual account YouTube, itu account Google-nya sudah diproteksi dengan nomor HP-nya sendiri. Sementara, karena Anda masih lugu, Anda tidak tahu soal itu. Sehingga, pada waktu tertentu nanti, ketika channel Anda sudah berkembang, mereka akan mengubah password atau sendi dari account YouTube Anda. Lalu, ketika Anda gagal login ke account YouTube Anda, Anda gunakan fitur lupa password. Singkat cerita, fitur itu akhirnya meminta kode verifikasi yang dikirim ke nomor HP. Nah, nomor HP-nya bukan nomor HP Anda, kan? Artinya, channel itu diambil lagi oleh si penjualnya. Dari mana saya tahu kasus seperti ini? Karena banyak yang nanya ke saya, Oh, gimana cara mendapatkan lagi account YouTube saya, Om? Channelnya sudah berkembang, Om, tapi tidak bisa login, Om. Kenapa? Tidak tahu, Om. Loh, kok tidak tahu? Ya, karena saya dulu account YouTube-nya dibeli, Om. Atau lagi banyak yang nanya ke saya, Om, saya ini kok tidak bisa menghapus atau mengganti nomor HP yang ada di account Google saya? Loh, kok diganti? Memang HP-nya hilang? Bukan, Om. Itu nomor HP yang lengket di situ bukan HP saya. Loh, HP siapa? HP yang jualnya, Om. Artinya, dari kasus seperti itu, si penjual itu sebenarnya tidak melepaskan account Google atau account YouTube-nya. Yang dia lakukan hanya meminjamkan pada Anda sementara. Menjelang dia ingin mengelabui Anda kembali. Kedua, taruhlah masalah yang pertama itu tidak ada. Benar-benar, ketika Anda membeli, itu sudah sepenuhnya 100% milik Anda. Account Google-nya tidak diproteksi dengan nomor HP si penjual. Tapi jangan lupa, angka subscriber yang ada di channel-channel yang dijual itu biasanya tidak valid. Fake. Palsu. Nah, kalau palsu, nanti dia akan berkulang dengan drastis dari waktu ke waktu. Misalnya, karena subscriber itu didapatkan dengan cara yang tidak sah, cara-cara yang illegal. Misalnya, dengan sub for sub. Apakah sub for sub dengan saling minta-minta, dengan sesama YouTuber lain, atau menggunakan software. Atau dibeli. Nah, itu cepat lambat akan terdetek oleh sistem YouTube. Ketika terdetek, maka YouTube akan membabat setiap subscriber yang palsu itu. Subscriber-nya itu akan terus lorot dari waktu ke waktu. Misalnya, waktu baru dibeli, subscriber-nya 2000. Besoknya turun jadi 1500. Besoknya lagi turun jadi 1300. Dan seterusnya sampai habis. Itu fakta. Sudah banyak yang lapor pada saya seperti itu. Jadi, menurut saya, kalau Anda memang serius ingin membangun channel di YouTube, lebih baik Anda terjun langsung sebagai YouTuber yang ingin belajar. Membuat account YouTube itu tidak susah kok. Termasuk juga membuat channel. Termasuk meng-upload video. Ya, memang, saya akui ya, membuat video yang berkualitas, yang disukai orang, kemudian orang jadi tertarik untuk subscribe channel kita secara sukarela. Itu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kuncinya, kita memang mau belajar. Kalau mau belajar, setahap demi setahap, kita akan bisa kok. Saya aja dulu tidak seperti ini video saya. Tidak sehebat ini. Jauh. Jadi, poin saya, coba Anda hitung. Anda beli account YouTube, lalu Anda tertipu. Sudah keluar uang, hasilnya tidak ada. Anda kembali ke titik 0. Mending mana? Kalau Anda langsung belajar, membangun channel. Uang tidak keluar, skill Anda jadi bertambah. Nah, untuk mana coba? Tidak. Tidak.